Inilah sosok Gerd Wilders, politisi Belanda anti-Islam keturunan Sukabumi yang bilang warga Maroko adalah sampah. Wilders merupakan tokoh yang anti dengan Islam dan imigrasi yang dilakukan warga Timur Tengah ke Belanda. Ia kerap membuat aksi-aksi yang kontroversial, seperti mengusir umat Islam yang tidak menerima prinsip Belanda untuk hengkang dari Belanda. Ia memberikan peringatan terhadap kebijakan imigrasi yang diteken pendahulu yang akan ia kurangi saat menjabat sebagai PM. Ia juga pernah tersandung kasus rasisme terhadap etnis Maroko. Pada tahun 2016, Wilders dihukum karena melakukan diskriminasi setelah ia menyebut warga Maroko sebagai sampah pada kampanyenya. Karena sikapnya itu, ia berada di bawah perlindungan polisi sejak tahun 2004. Ternyata sikapnya yang sangat anti-imigran ditentang keluarganya. Karena akar keluarga dan nama belakang Gerd berasal dari Jerman, namun nenek mereka adalah orang Indonesia dan istri Gerd adalah orang Hongaria keturunan Turki. Sebenarnya, Gerd sama-sama imigran. Kakek dari Gerd Wilders disebutkan sebagai Johan Ording yang pernah menjadi wakil inspektor keuangan publik di Jawa Timur. Ia menikah dengan seorang gadis bernama Annie Mayer yang lahir di Jakarta 21 April 1902. Ibu Gerd, Maria Anna Ording, juga tersentuh unsur Indonesia. Ia lahir di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 23 Mei 1933. Lah teriak-teriak anti-imigran ternyata sama-sama imigran, pie. Iaah!